Baik, baik Bapak, selain melakukan pemungutan terhadap barang yang kena cukai, pemerintah juga memberikan kebijakan melalui tadi sudah dibicarakan gitu ya, dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau gitu, atau bisa disingkat menjadi DBHCHT begitu Pak. Nah, dana tersebut berapa dan diperuntukkan untuk apa? Mungkin bisa diperjelas gitu ya, karena tadi sudah dispil sedikit mengenai hal tersebut. Mungkin dari Pak Asep terlebih dahulu Pak. Ya, jadi DBHCHT ini merupakan bentuk dana transfer ke daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah dengan kategori dia penghasil cukai. Jadi dia punya pabrik cukai yang menghasilkan rokok itu, kemudian ada juga kepada daerah penghasil tembakau. Nah, kalau Jember ini keduanya terpenuhi, ada pabrik rokoknya yang menghasilkan cukai dan juga banyak perkebunan hasil tembakau. Nah, ini 2 persen dari total nilai cukai. Jadi kalau katakanlah tahun ini kita dapat Rp220 triliun, 2 persennya itu sekitar mungkin Rp4,4 triliun itu, nanti di tahun depan akan kita berikan ke pemerintah daerah secara proporsional tadi. Nah, ini pemanfaatannya, jadi tadi saya sampaikan bahwa DBHCHT dari juga itu akan kembali ke rakyat melalui pertama, sudah ditentukan itu, 40 persen untuk bidang kesehatan, termasuk bagaimana untuk pembelian sarana kesehatan, alat kesehatan, termasuk untuk bisa juga untuk pembangunan rumah sakit paru-paru misalkan, atau untuk kemarin pemberian ibu-ibu hamil itu ya, nah itu terus pembayaran jaminan kesehatan nasional itu 40 persen dari itu. Kemudian yang 50 persen ini untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu dalam arti luas bisa untuk bagaimana kualitas tembakau di Jember itu supaya meningkat, kemudian kegiatan keterampilan untuk para buruhnya, taninya, kemudian juga satu lagi yang hari minggu-minggu ini sering dilakukan oleh Bapak Bupati, itu memberikan bantuan langsung tunai, ini juga bisa diambilkan dari DBHCHT tadi, dan 10 persen tadi untuk sosialisasi dan penegakan hukum di bidang cukai. Berarti DBHCHT ini dari masyarakat dan untuk masyarakat begitu ya Pak intinya? Betul. Oke Pak, berbicara mengenai rokok ilegal, tentunya hal tersebut harus dibahasmi secara cepat mungkin begitu ya Pak ya. Nah, hal tersebut agar bisa menimbulkan efek jerah kepada masyarakat, tentunya ada sanksi Bapak. Nah, sanksi dari peredaran rokok ilegal tersebut bagaimana Bapak? Mungkin dari yang memproduksi atau dari yang distributornya, mungkin kalau penikmat enggak ya Bapak ya, karena tadi mungkin sebagai penikmat bisa dilakukan dalam upaya sosialisasi dan sebagainya. Nah, terkait sanksi bagaimana Bapak? Iya, sebelum itu saya ingin menambahkan tadi, terkait dengan Kabupaten Jember, dari dana DBHCHT tahun 2022 ini, kita mendapatkan Rp77 miliar ya. Nah, Rp77 miliar itu didistribusikan kepada 6 OPD, 6 organisasi perangkat daerah. Ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Terangka Kerja, kemudian ada Dinas Perindak, kemudian ada Dinas TPHP, Urusan Pertanian itu, kemudian yang kaitan BLT, Dinas Sosial, dan Urusan Sosialisasi dan Penindakan ada di Satpol PP. Nah, ini kita bekerja secara simultan keseluruhannya, tadi dijelaskan oleh beliau, bagaimana kemudian hak-hak warga masyarakat, yang memang di situ terdampak langsung, terkait dengan ini, apakah itu buruh tani, apakah itu keluarga dari buruh tani, itu yang mendapatkan BLT, yang hari-hari ini sedang sama Pak Upati diberikan, dicairkan. Kemudian, kaitan dengan pengembangan kemampuan mereka, sumber daya daripada para petani, para buruh tani ini, Dinas Terangka Kerja, yang mengambil peran di situ, untuk memberdayakan mereka. Kemudian Dinas Kesehatan, dalam bentuk Alkes, kemudian dari TPHP, demikian juga langsung kepada petaninya. Ini harus semuanya berjalan gitu ya, tidak hanya di Pol PP saja, Pol PP kemudian lebih kepada tadi di depan saya sampaikan, menyadarkan. Supaya apa? Supaya ketika kemudian rakyat atau masyarakat sadar, tidak menggunakan atau memakai rokok ilihal, terus kemudian pendapatan negara naik, mereka sadar, paham persis bahwa kelebihannya apa, kemudian keuntungannya apa gitu ya, maka tentu akan berdampak. Nah, salah satu dampaknya dari pekerjaan kita beberapa tahun terakhir ini, tahun 2023, kita ada peningkatan, kita mendapatkan alokasi DPHCHT ini menjadi 109 miliar. Jadi ada peningkatan. Tentu saja semakin meningkat, semakin nanti akan banyak hal yang bisa kita kembalikan kepada rakyat. BLT-nya bisa diperbanyak, alat kesehatannya bisa diperbanyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kami di Pol PP, hari ini atas arahan dari Bapak Kepala Biah Cukai, kita sekarang ini sudah tegas posisinya, karena ini sudah beberapa tahun. Jadi, kalau biasanya di Pol PP itu, kita kasih SP1, SP2, kita ingatkan, bikin surat pernyataan, tidak mulangi, macam-macam. Hari-hari ini, kalau sudah menyangkut hal yang kaitan dengan di situ pembuat, dan pengedar, kita akan tegas. setengahnya bisa 100 persen itu. Uang harga rokok bisa hanya 6 ribu, 7 ribu. Di luarannya kalau ada cukai, 12 ribu. Kan sudah 100 persen keuntungannya. Setengahnya sendiri ya, Pak. Setengahnya sendiri, dan itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Oleh karena kita mensinyalir bahwa ada peredaran itu datangnya dari luar pulau, ada yang dari luar kota masuk ke Jember, tapi tidak menutup kemungkinan di Jember, juga ada indikasi-indikasi, ada komproduksi juga. Nah, oleh karena itu kita terus, karena ini sifatnya adalah sebuah pelanggaran ya, tentu saja mereka tidak terbuka. Kala kita yang harus kemudian deteksi dini. deteksi dini, kerjasama dengan aparat, jajaran samping, laporan masyarakat, laporan dari masyarakat tentu harus kita backup, saksi tidak boleh. Kemudian kita biarkan, habis ngaji saksian, diuber-uber sama yang lain gitu ya. Jadi kita lindungi. Oke, saksi juga dilindungi, kemudian yang memproduksi juga terus ditelisik begitu ya, Pak. Iya, harus itu. Nah, itu yang saya pikir yang dibutuhkan adalah konsistensi ya. Jadi kita harus istikomah. Di dalam mereka ini. Karena kalau enggak, ya bahasanya Wong Jemberan itu, kucing-kucingan itu, Pak Ashab. Jadi nanti di sana, kalau ada petugas hilang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ada juga upaya-upaya, indikasi, yang kemudian, ada ketakutan-ketakutan tadi itu. Kalau saya lapor, jangan-jangan nanti saya dimusuhi. Sedangkan yang membuat itu adalah keluarga saya, saudara saya, tetangga saya, begitu. Oleh karena itu juga harus kita antisipasi. Kita, Pak Bupati, sudah membentuk sebuah tim, pembuat tim yang itu beranggotakan teman-teman kita yang di wilayah kecamatan yang paling dekat dengan masyarakat, kemudian juga dengan mandri-mandri pasar, juga dengan aparat yang lain. Itu kita optimalkan. Jadi, kata kuncinya adalah deteksi dini, lapor cepat, penanganan cepat. Karena kalau enggak, ya tadi itu keburu lari, keburu hilang. Oleh karena itu, deteksi dini, kita lihat, set-set-set, lapor pada kita, kita tugaskan tim, operasi bersama, turun, ketemu, kita ambil. Sudah gitu. Selama itu, itu yang efektif. Harapan kita, kalau ini optimal, bisa dilakukan secara, tadi saya katakan konsisten, maka, ke depannya sebenarnya kami enggak bangga, kalau terus dapat banyak ya Pak Isap ya. Karena kalau dapat banyak, berarti kan, oh ini memang bisnis yang luar biasa, terus kemudian, jadi animo dan atensi, para pihak itu ya. Harapan kami dengan disadarkan, kemudian dilakukan penindakan secara tegas, maka harusnya ke depan, semakin turun, semakin turun, semakin turun, dan akhirnya, seperti tadi malam, di Lojajar, Pak Kepala Desa mengklaim bahwa, wilayah kami bebas, dari rokok ilegal. Nah, kita luaskan lagi, dicek lagi. Wuluhan, Wuluhan ternyata, dicek sama beliau, langsung ternyata, memang wilayah Wuluhan, masih tidak ditemukan pelanggaran di sana. Nah, seperti itu misalnya. Itu harus dijaga. Nah, kalau kemudian masyarakat, semua komponen yang ada di masyarakat kompak, menjaga itu, moga-moga, ini menjadi berita baik, untuk kaitan dengan kenaikan pendapatan negara. Pendapatan negara, betul. Berarti, dengan adanya sanksi ini, Bapak, apakah, kan terkait dengan rokok ilegal, sudah ada, sejak tahun-tahun yang lalu. Nah, terkait dengan 2022, dengan adanya sanksi, apakah pelanggaran itu, makin menurut, atau tambah meningkat, Bapak? Ya, tentu nanti setelah, 2022, 2022 kita evaluasi ya. Kita evaluasi, berapa jumlah pelanggarannya, berapa barang bukti yang berhasil kita cita, terus kemudian kita bandingkan, dengan tahun lalu. Kemarin kemarin. Iya, kira-kira pelakunya tetap oporah, kira-kira, apakah di situ pelanggarannya, di kecamatan yang sama atau tidak, terus kemudian, berapa jumlah barang buktinya. Karena ini juga indikator itu menjadi sulit, kalau tidak kita bandingkan, kita ini berhasil apa tidak berhasil, kan begitu ya. Karena tadi itu, temuan-temuan di lapangan, sangat dinamis gitu ya. Oleh karenanya, kita akan terus, dengan tagline kita, gempur rokok ilegal, itu intinya, kita tidak ada, tidak ada, tidak ada bahasa-bahasi lagi. Pokoknya ada pelanggaran di situ, kita gempur. Iya, kira-kira seperti itulah. Berarti mengawal adanya pemberantasan rokok ilegal, harus secara masif begitu ya Pak ya. Iya, betul. Baik. Mungkin itu dulu Pak Edy, sebelum segmen ini diakhiri, mungkin dari Pak Asep, ataupun Pak Edy, ada sepatah dua kata yang bisa disampaikan. Mungkin dari Pak Asep terlebih dahulu Pak. Kami tentunya dari Bia Cukai, berharap masyarakat, bisa di edukasi tadi ya. Jadi, ke depan, jadi untuk membantu kami Bia Cukai, jangan lagi mengkonsumsi rokok ilegal, jangan lagi memperjual belikan rokok ilegal, jangan mendistribusikan rokok ilegal, atau paling enggak membantu, sekiranya ada peredaran rokok ilegal di wilayahnya, di dekat rumahnya, mohon informasikan kepada kami, Bia Cukai ataupun Satpol PP Jember. Lapor secepatnya begitu ya Pak ya. Berarti antara Bapak sebagai Bia Cukai, juga adanya bantuan dari masyarakat untuk responsif terkait dengan hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Asep. Kemudian Pak Edi, mungkin ada sepatah dua kata yang disampaikan. Senada dengan beliau, Kepala Bia Cukai Jember ya, kami berharap betul bahwa kesadaran masyarakat di dalam rangka untuk tidak menggunakan produk rokok ilegal ini menjadi, saya pikir menjadi sebuah rasa kebangsaan ya. Rasa kebangsaan yang dimunculkan bela negara cinta tanah air itu salah satunya ya dengan cara tidak menggunakan rokok ilegal. Kenapa? Di samping satu, merugikan kesehatan, karena kita tidak bisa menjamin apakah rokok ilegal ini sudah melalui hasil lab yang betul-betul bisa dipercaya gitu ya. Yang kedua juga tentu saja kita warga negara akan wajib untuk kemudian mendukung terhadap upaya bagaimana negara ini mendapatkan pemasukan-pemasukan dari pajak, dari retribusi, dari hal-hal yang memang demi kemaslahatan. Karena ujung-ujungnya hasil itu oleh negara dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Kira-kira itu harapan kami moga-moga masyarakat Jember betul-betul bisa memahami situasi ini dan kemudian bersama-sama dengan kami menggempur rokok ilegal. Baik, terima kasih Pak Asep dan juga Pak Edy. Semoga dari Pak Asep dan Pak Edy juga bisa mensosialisasi dengan masif, mensosialisasi dengan masif, kemudian masyarakat juga saling mendukung adanya kegiatan seperti ini. Baik, Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang mengupas terkait dengan pemungutan cukai dan rokok ilegal bersama saya dan juga ditemani dengan narasumber pada hari ini ada Bapak Asep, Kepala Bea dan Cukai Jember kemudian Bapak Edy Budi Susilo selaku Satpol PP Jember. Baik, terima kasih Pemirsa dan sudah stay, tetap melihat dan mengikuti dialog pada hari ini. Saya Wilda Aulia, pamit undur diri, wassalamualaikum dan sampai jumpa di episode selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.